hai hai semuanya kembali lagi di betaplakat ID budi dari ikan cupang skala rumahan di video ini saya akan mengampilkan video atau mengesare video mengenai ikan cupang yang kotorannya yang memanjang ini bisa disebut juga dengan berak putih teman-teman ya tuh seperti ini nah berak putih ini dikenal juga dengan penyakit mencret teman-teman jadi ikan cupang juga bisa mencret ya bukan manusia juga nah penyakit yang terkena penyakit ini akan mengeluarkan kotoran putih nah manjang atau menggumpal ikan juga menjadi tidak aktif kehilangan langsung makan dan terlihat pucat kita lihat kalau di atas terlihat teman-teman ya nah next ini disebabkan oleh parasit seperti cacing nematoda ya yaitu asteris lumbikoides nah jadi saya sarankan kepada teman-teman jika menunjukkan dengan gejala demikian segera dibersihkan wadah ikannya ya wadah sulit ini teman-teman yang ini juga ada nih jadi teman-teman mengganti air ya yang penting lalu tambahkan garam ikan nah jika ini lebih bagus ya ditambahkan obat cacing khusus ikan seperti Acrylflavin Cureminox atau Womx nah jika ditanya gejalanya seperti apa nah gejalanya itu ikan kurang bergerak aktif kemudian ada yang warnanya memudar nah ini kurang kelihatan soalnya air kata punya pekat teman-teman ya kemudian siripnya menguncuk kemudian mengeluarkan kotoran panjang berwarna putih ya seperti ikan saya yang tadi nah biasanya jika ada sebab BASA biasanya jika ada akibat pasti ada sebabnya ya ada sebab-akibat nah penyebabnya kalau menurut saya nih ya bisa jadi kondisi air yang kotor terkontaminasi bakteri ya potri cacing emang sih tadi tadi sore atau tadi iya tadi malam sama saya dikasih cacing sutra teman-teman mungkin karena saya nyuci cacing suternya kurang bersih nah setelah ini akan saya obati teman-teman ya di di karantina dulu mungkin kemudian nah dilupakan juga ada nih teman-teman ya tuh kelihatan jadi karena sifat penyakit ini yang bisa menular maka langkah pertama yang akan saya lakukan adalah mengganti air bersih kemudian diberikan antibiotik lalu tunggu beberapa tunggu beberapa hari gitu memudahkan ikan kita cepat sambut teman-teman ya mudah-mudahan informasi mengenai kotoran ikan yang memanjang ini teman-teman bisa menempatkan informasi yang menarik menambah pengetahuan sebelahnya menurut teman-teman masing-masing bagaimana cara mengatasinya tergantung teman-teman juga ya Oke terima kasih selamat menonton semoga video ini bermanfaat terima kasih